Intro Ini parah nih Unclean spirit Dipatung Ketika Saudara Daniel Mananta Menyetujui Mengiakan atau membenarkan Apa yang dikatakan oleh Ustadz Somad Itu berarti Saudara Daniel Mananta Menista agama Katolik Daniel Mananta Anda yang sebelumnya beragama Katolik Ikut menistakan agama yang sebelumnya Anda anut Dan itu sangat disayangkan Dalam gereja Katolik Itu ada patung seperti patung Tuhan Yesus Patung Bunda Maria Patung para orang kudus Yaitu para santo dan santa Apakah dalam patung-patung itu Ada roh jahat Mana unclean spiritnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Polemik tentang patung yang berisi Unclean spirit atau roh najis di dalam patung Yesus Atau di dalam patung-patung apapun Tetapi eksplisif dari Mananta menyebutnya di dalam patung Yesus Ada unclean spirit Itu menuai kontroversi yang sampai saat ini masih terus direaksen oleh Beberapa kalangan orang Kristen sendiri Dan di kalangan orang Katolik Terutamanya Dalam kali ini adalah Romo Alphons Dimana Romo Alphons ini menantang Daniel Mananta Meminta menunjukkan Dimana ada rohnya Apakah Daniel Mananta pernah menemukan atau pernah melihat roh di dalam patung Yesus Sampai dia menantang seperti itu Sahabat Iwan Villa Alhamdulillah Tapi berita ini belum terkonfirmasi Bahwa Tengku Sansa Bella mengatakan Bahwa Daniel Mananta ini sebetulnya sudah mu'alaf Dan itu diunggah di dalam akun Instagramnya Selamat mongru Buat PJ Daniel yang tua mu'alaf Dia mendoakan bagus jalannya di syukai yakinan yang baru Terima kasih telah menonton sebetulnyablind Terima kasih telah menonton sebetulnya Saya yakin sekali kenapa orang Kristen Aroh atau orang Katolik ini sangat membenci apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta Yang saya pikirkan adalah mereka membenci Daniel Mananta karena ucapannya itu sebetulnya tidak di bagian itunya Mereka membenci Daniel Mananta karena Daniel Mananta dekat dengan Ustadz Abdul Somad Itu yang menurut saya bahwa Daniel Mananta dibenci bukan karena ucapannya itu Kalau orang Kristen, pendeta, apologet, youtuber yang membenci Daniel Mananta ini karena ucapannya sebetulnya itu tidak semuanya benar Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta itu bukanlah yang pertama yang dikatakan oleh orang Katolik sendiri atau oleh orang Kristen sendiri Karena ada seorang pendeta Theodorus Baraka yang pernah mengatakan hal yang sama dan jauh lebih ekstrim daripada apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta Kalau Daniel Mananta saat dia mengatakan bahwa ada unclean spirit di dalam patung itu dia mengutip tentang ayat Alkitab yang dia yakini adalah kitab suci bagi dia Sedangkan menurut pendeta Theodorus Baraka ini dia mengatakan bahwa secara eksplisit bahwa di dalam patung Yesus itu ada jin, ada setan Berikut videonya dan seharusnya orang Kristen itu jauh lebih tajam kritikannya terhadap pendeta Theodorus Baraka ini yang pernah dikatakannya dahulu kala Entah itu beberapa tahun yang lalu Patung atau benda apapun disembah masuk setan Saya kasih contoh Misalnya patung Kuan Im Patung Kuan Im disembah manusia Masuk setan dalam patung Kuan Im Ngaku Kuan Im Bukan Kuan Im setan, bukan Kuan Im itu putri raja Pada waktu hidupnya Kuan Im banyak cohosim Banyak nolong orang Dia hati emas tuh Kuan Im waktu hidupnya banyak nolong orang Makanya waktu dia mati digambarin tangannya banyak Pernah gak ngeliat gambar Kuan Im tangannya banyak Itu melambangkan bahwa Kuan Im banyak menolong orang pada waktu hidupnya Dia baik Setelah dia mati dibikinin patung oleh manusia disembah Masuk setan Ngaku Kuan Im Saudara jangan bilang Patio bilang Kuan Im setan Saya digebukin orang tepekong Patung Yesus disembah masuk setan Potret ngkong kita yang udah mati Kita sembah kita ajak ngomong Masuk setan dalam potret ngkong kita Bukan ngkong kita setan Nah bagaimana sahabat Tuan Villa Jauh lebih tajam bukan kritikannya Si Theodores Baraka ini terhadap patung yang disembah Oleh orang Kristen atau oleh orang Katolik Dimana sekali lagi saya mengulang ucapan dia bahwa ketika patung itu disembah Maka masuklah setan ke dalam patung tersebut Sama seperti Dewi Kuan Im jika disembah Maka setan juga akan masuk ke dalam patung tersebut Nah sahabat Tuan Villa kita lanjutkan terhadap apa yang dikatakan oleh Toromo Alforce ini Dimana dia itu menuntut agar Daniel Mananta menunjukkan Dimana di dalam patung Yesus itu terdapat jin atau unclean spiritnya Dia menantang seperti itu Berikut ucapan yang disampaikan oleh Romo Alforce Saudara Daniel Mananta dan Ustadz Somat Apakah Anda pernah melihat roh jahat itu Atau jin kafir dalam salib Yesus itu Atau pada patung Tuhan Yesus Atau pada patung Bunda Maria Saudara Daniel Mananta dan Ustadz Somat Apakah Anda pernah melihat roh jahat itu Atau jin kafir dalam salib Yesus itu Atau pada patung Tuhan Yesus Atau pada patung Bunda Maria Tunjukkan kepada kami orang Katolik Jin kafir atau roh jahat itu Nah sahabat Tuan Villa Di dalam video ini juga saya akan tunjukkan kepada Romo Alforce Atau akan saya tunjukkan kepada siapapun Anda pendeta Atau apologet-apologet Kristen Bahwa di dalam patung Tuhan Anda itu memang ada jinnya Atau memang ada ya mungkin ini sihir atau apa ya Tapi yang jelas video ini saya ambil dari channel Kristen sendiri yang ada di luar negeri Dimana di dalam video ini bahwa patung mereka itu bergerak dengan sendirinya Dan Anda jangan coba untuk mengatakan bahwa itu adalah kuasa Tuhan Tuhan yang menggerakkan patung itu Kami akan menertawai Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kepada Romo Alforce atau pendeta-pendeta yang lain Atau apologet-apologet Kristen yang lain Anda yang merasa tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan oleh Daniel Mananta Seharusnya secara objektif Anda juga tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Theodorus tadi Kemudian jika Anda sudah melihat video yang saya sampaikan ini Jangan pernah mengatakan bahwa O itu adalah settingan atau karangan orang-orang gereja sendiri Karena dengan demikian berarti Anda menunjukkan bahwa di dalam gereja itu penuh dengan tipuan Saya yakin di komentar di beberapa video ketika ditampakkan tentang wajah Yesus atau mata Yesus yang bisa berkedip Atau kepala Yesus yang sedang bergerak tadi itu Di dalam komentarnya itu biasanya banyak dari kalangan orang Kristen sendiri mengatakan bahwa Itu semua adalah rekayasa Rekayasa entah maksudnya digerakkan secara motorik atau apalah itu caranya Yang jelas itu banyak sekali yang mengatakan bahwa itu adalah rekayasa Tetapi jika Anda menyampaikan hal yang sama bahwa mengatakan gerakan-gerakan di dalam patung itu tadi adalah sebuah rekayasa Maka kami akan mengatakan bahwa sungguh ajaran Anda adalah ajaran yang direkayasa Kenapa? Karena patung saja bisa Anda rekayasa sedemikian rupa Maka maksud apa tujuan agar patung itu dibuat bergerak seperti itu? Apakah memang kalian sudah terbiasa untuk menipu jemaat Anda? Anda membuat gerakan-gerakan yang tidak penting di dalam patung maksudnya adalah untuk membuat mereka takjub? Membuat para penyembah-penyembahnya takjub? Ini justru akan mengundang tertawaan yang lain dan tertawaan yang baru bagi kami Sahabat Iwan Vila, hindarilah patung, jauhilah patung Dan karena membuatnya saja itu sudah dilarang Maka jangan membuat patung apalagi meletakkan patung di tempat-tempat yang menurut Anda suci Ini adalah pesan saya kepada umat muslim Wabillahi Taufiq wal-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!